bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya akan membagikan soal pas atau huas penilaian air semester semester 2 nah ini ulangan untuk kenaikan kelas dan semoga soalnya sama dengan sekolah kalian mata pajaran ini tema 7 kelas 1 nah untuk 5, tema 5 dan tema 6 ada di video sebelumnya lanjut nomor 1 simbol dari sila keempat adalah A. pohon beringin B. bintang C. rantai dan D. banteng sila keempat itu adalah d. banteng simbol dari sila keempat ini merupakan banteng nah ini kita betulkan dulu beringin oke lanjut nomor 2 bunyi sila keempat pancasila adalah kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam titik A. kedisiplinan dan kejujuran B. permusyaratan perwakilan C. ketaatan dan D. kepemimpinan nah yang paling tepat adalah kita tahu bunyi sila keempat ini yang benar ajabannya adalah B misalnya gini bunyi sila keempat ini kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam perwakilan dan perwakilan paham? oke lanjut nomor 3 Benny juga membersihkan badan dan kukunya sehingga kucing Benny menjadi nah A. bersih dan sehat B. kurus C. gemuk dan D. banyak nah Benny membersihkan kuku dan badan 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 kucing sehingga kucing Benny menjadi nah bersih dan sehat jawabannya adalah A lanjut nomor 4 membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat adalah 1. merawat kelinci A. kesombongan B. kejujuran C. kemarahan dan D. aturan nah ini merupakan agar tetap sehat adalah salah satu ya aturan merawat kelinci jadi jawabannya adalah D. nah kita harus membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat dan itu adalah salah satu aturan merawat kelinci lanjut nomor 5 perhatikan gambar di bawah ini Udin sedang membantu ibu setiap sore Udin bertugas di titik tanaman A. mempupuk B. menyiram C. memetik dan D. mencabut nah disini Udin sedang tiap sore bertugas membantu ibu adalah ya menyiram tanaman jawabannya adalah B. sesuai dengan gambar ini si Udin sedang menyiram tanaman yang membantu ibunya lanjut nomor 6 benda yang ada di sekolah ditunjukkan di gambar nah apakah gambar A. sepeda B. mobil C. bendera atau tiang bendera bendera dengan tiang bendera D. boneka nah kita tahu benda yang ada di sekolah itu bendera dengan tiangnya itu yang benar adalah jabannya C oke lanjut nomor 7 di bawah ini yang termasuk benda tak hidup adalah nah maksudnya benda mati A. gambar bebek B. kurur gambar sekolah C. ikan dan D. gambar tadi Benny atau Udin gambar manusia nah gambar mati atau gambar tak hidup jawabannya adalah iya D. jawabannya yang benar itu wah ini sekolah B. itu merupakan benda tak hidup oke lanjut nomor 8 perhatikan gambar di bawah ini ungkapan pemberitahuan yang tepat adalah A. dilarang membawa ulat B. dilarang membawa ikan C. dilarang membawa kucing dan D. dilarang membawa ular nah sesuai dengan gambar di atas ini pemberitahuan yang tepat adalah dilarang membawa yak kucing karena ini gambar kucing di kasih warna merah ini dilarang membawa kucing maksudnya pemberitahuan ini jadi kalau ini gambar ikan berarti dilarang membawa ikan dan jika membawa ular gambar ular berarti dilarang membawa ular nah disini karena gambar kucing jadi dilarang membawa kucing jawabannya C nomor 9 hewan tinggal di tempat berbeda ada hewan yang tinggal di darat contohnya ayam kelinci dan kucing adalah termasuk ungkapan A. pemberitahuan B. perminta maaf C. larangan dan D. menolong nah disini ada hewan yang tinggal di darat itu ada kucing ada ayam kelinci dan kucing termasuk ungkapan apa ya jawabannya adalah A. termasuk ungkapan pemberitahuan nah disini ungkapan pemberitahuan bahwa ada hewan yang tinggal di darat contohnya ayam kelinci dan kucing lanjut nomor 10 perhatikan percakapan berikut ibu hebat sekali nah ibu hebat sekali tahu tahu cara merawat tanaman dengan baik terima kasih Udin Udin sering memberikan titik kepada ibu A. larangan B. permintaan maaf C. pujian dan D. pemberitahuan nah disini Udin sedang memberikan apa kepada ibu ya jawabannya adalah ibu hebat sekali ini berarti pujian jawabannya C nah Udin sedang memberi pujian kepada ibu lanjut nomor 11 perhatikan gambar di bawah ini apa ungkapan pujian yang diberikan ibu Dayu kepada Siti nah disini Siti kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman Dayu kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua kalian memang anak-anak yang hebat ibu bangga dengan kalian berdua nah tadi apa ungkapan pujian yang diberikan ibu Dayu kepada Siti nah ibu Dayu kepada Siti Siti tidak sombong B Siti jujur C Siti anak orang kaya dan D Siti suka menolong teman nah disini ungkapan pujian diberikan kepada Siti oleh ibu Dayu jawabannya adalah Siti suka menolong teman ada di barisan kedua nah ini suka menolong teman jawabannya adalah D oke kita lanjut nomor 12 bilangan yang ditulis 57 adalah A ini 75 7 dengan 5 terus B 5 dengan 3 terus yang C 5 dengan 0 dan D 5 dengan 7 nah disini ada ditulis 5 berarti yang benar angka 5 dulu ya ada jawabannya C dengan B dan D kalau A salah terus 50 terus 7 nah angka 7 berarti 57 nah kalau C salah B salah jadi jawaban yang bertepat adalah D 57 jadi ditulis akan seperti ini nomor 13 pada angka 75 7 maksudnya angka 7 menempati pada A puluhan B ratusan C satuan dan D ribuan nah angka 7 ini ya itu menempati puluhan jawabannya adalah A kalau 5 ini angka satuan kalau 5 itu satuan karena ditanya adalah 7 itu jadi jawabannya adalah puluhan lanjut nomor soal berikutnya ada 9 ekor harimau 13 ekor beruang dan 40 ekor burung nah binatang yang paling banyak adalah A harimau B beruang C burung dan D singa nah disini binatang yang paling banyak ini 9 terus ini 13 beruang terus 40 ekor burung jadi yang paling banyak ini adalah 40 itu burung jadi jawabannya adalah C burung kalau paling sedikit itu harimau oke ada paham nah lanjut nomor 15 ada 30 ekor buaya 15 ekor harimau dan 42 ekor ular urutan hewan dari yang paling banyak adalah nah A harimau ular dan buaya B ular dulu buaya dan harimau C buaya ular dan harimau D buaya harimau dan ular nah disini urutan yang paling banyak pertama 30 terus 15 terus 42 dari angka yang paling 3 yang paling besar ini yang paling banyak adalah 42 dulu itu ular berarti ular nah disini sudah jelas jawabannya adalah B kita cek dulu setelah ular itu buaya nah benar terus setelah buaya adalah harimau jadi jawabannya adalah B kalau yang lainnya salah nah nomor berikutnya nomor 16 23 salak ditambah 21 salak sama dengan titik salak A 44 B 46 C 40 dan D 48 nah gimana cara hitungnya disini kita dengan cara turunkan boleh dengan cara diturunkan supaya tahu menghitungnya oke disini tersedia 21 berarti 21 ditambah dengan 23 ya zaman tepat adalah apa ini nah pertama kita tambah dulu angka 1 ditambah 3 atau 3 ditambah 1 adalah 4 nah 2 ditambah 2 4 jadi jawabannya adalah 44 jadi A karena 23 ditambah 21 jawabannya adalah 44 A oke sudah paham kan hitungnya oke pasti sudah paham nanti cara menghitungnya boleh diturunkan seperti ini biar mudah nah kalau seperti ini agak sulit dan semoga kalau 1 mendapatkan nilai yang terbaik min nomor 17 perhatikan gambar di bawah ini tanda di atas terdapat pada lirik lagu yang A panjang B kecil C pendek dan D besar tanda di atas ini pada lirik lagu terdapat pada lagu apa lagu yang apa ya jawabannya adalah yang panjang A nah ini tanda hijau yang panjang dan disesuai dengan lagu yang panjang nomor berikutnya 18 perhatikan gambar di bawah ini Janal sedang memperagakan garak binatang A kerbau D kelinci C ulat dan D ular nah Janal sedang memperagakan apa ini ya disini jelas jawabannya adalah B kelinci karena tangan membentuk telinga terus kakinya di melentukkan sedikit dan melompat ini sebenarnya ini kalau kerbau ular dan ular tidak jelas berbeda atau salah sebenarnya adalah kelinci nomor berikutnya nomor 19 perhatikan gambar di bawah ini Janal sedang melakukan gerakan A berbaring B duduk C berguling dan D lari nah disini Janal sedang melakukan apa berbaring jelas salah terus duduk salah berguling apalagi jadi yang paling benar adalah D nah ini posisi lari oke lanjut nomor berikutnya 20 atau nomor terakhir di pilihan ganda perhatikan gambar di bawah ini Janal sedang melakukan gerak meloncat seperti A gerbau B kambing C katak dan D ular nah Janal disini memperagakan gerakan ya yang paling tepat adalah C katak sudah jelas ini bukan gaya gerbau kambing apalagi ular nah lanjut yang bagian esai nomor 1 kamar lani bersih dan rapi di kamar lani ada tempat tidur dan meja belajar alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi karena setiap hari lani titik kamar nah disini kamar lani bersih dan rapi terus tempat tidur tersusun rapi jadi lani tiap hari itu apa ya membersihkan dan merapikan kamarnya jawabannya adalah rani karena setiap hari lani merapikan dan membersihkan kamarnya jadi sebagai kita harus merapikan dan membersihkan kamar kita supaya tersusun rapi dan bersih dan rapi ini lanjut soal berikutnya sebutkan tiga jenis barang yang dibersihkan dan dirapikan di kamar tidur nah disini ada tiga barang yang disebutkan di kamar tidur yang dibersih jenis tiga barang dibersihkan dirapikan ya jawabannya yang utama guling nah guling ini sejenis bantal bantal guling maksud ini terus kasur bisa juga bantal terus lantai kamar nah itu yang dibersihkan berbanyak lagi meja bisa terus tempat tidur dan sebagainya tapi yang disebutkan ini tiga pasti sudah paham semua oke lanjut nomor tiga perhatikan gambar di bawah ini pasangkan bola dan permainannya dengan menarik garis nah disini kita disuruhnya menarik garis oke kita lanjut menarik garisnya sebentar nah disini ini gambar tenis meja berarti gambar ini sesuai dengan bolanya adalah yang paling bawah gambar oranye oke lanjut lagi ini gambar tenis main tenis tapangan jadi gambarnya ini ini cocokan warna hijau nah ini yang tengah nah selanjutnya adalah gambar orang bermain basket jadi bolanya bermain basket itu warna oranye atau biasa juga warna merah nah selanjutnya yang terakhir adalah bermain sepak bola jadi gambarnya bola ini adalah ini oke pasti sudah paham semua anak-anak ya tadi sudah jelas disini berinis meja terus ini tenis lapangan ini basket dan ini sepak bola oke sudah paham pasti semua sudah pernah mainkannya berinis meja setapangan terus basket selanjutnya kalau tidak dimainkan juga pernah melihatnya oke nomor berikutnya nomor 4 perhatikan gambar di bawah ini gambar ini adalah gambar penggaris bentuknya persegi panjang warnanya merah penggaris digunakan untuk nah kita tahu penggaris itu digunakan untuk apa jawabannya ya jawabannya adalah untuk mengukur misalnya mengukur panjang apa namanya buku pensil pen dan sebagainya yang pendek nah itu gunanya penggaris untuk mengukur oke sudah paham nah soal berikutnya nomor 5 nah ini kita baca dulu Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan Udin memberikannya 23 buah mobil-mobilan kepada temannya mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah di titik buah nah pertama jumlah apa namanya punya Udin itu 54 nah kita susun saja seperti ini sama rata boleh di bukunya nanti pertama 4 dikurang dengan 1 4 dikurang dengan 3 itu 1 terus 5 diambil 2 atau dikurang 2 itu 3 jadi jawabannya yang benar yang benar adalah 31 sisa dari mobil-mobilan Udin pertama kan jumlahnya 54 terus dia memberikannya kepada temannya 23 berarti dikurang nah sisanya adalah 31 jawabannya itu oke lanjut nomor berikutnya hasil pengurangan dari 45 dikurang 14 nah kita tulis ulang disini misalnya 45 dikurang dengan 14 nah kita anggap saja kurang disini oke misalnya kita yang satu nya dulu 5 dikurang dengan 4 itu 1 boleh nanti hitung pakai jari boleh intinya jawabannya harus benar oke 4 diambil dengan dikurang dengan 1 itu 31 jawabannya adalah hasil pengurangan 45 dikurang 14 itu 31 oke sudah paham pasti sudah paham semuanya nomor 7 perhatikan gambar di bawah ini gambar di atas adalah salah satu karya titik dimensi nah disini kita tahu gambar ada gambar berbentuk menyerupai pohon nah itu merupakan gambar 3 dimensi jawabannya karya 3 dimensi pasti sudah paham semuanya nah nomor berikutnya 8 perhatikan gambar di bawah ini gambar di atas terbuat dari nah gambar di atas ini ada gambar ayam gelas teko dan botol nah ini jadi terbuat dari apa iya terbuat dari jawabannya adalah tanah liat nah ini terbuat dari tanah liat pertama tanah liat lembut terus dibentuk seperti ayam menyerupai ayam terus botol gelas dan itu setelah itu dijemur di bawah dari matahari jadi seperti ini terbuat dari tanah liat nah berikutnya nomor 9 perhatikan gambar di bawah ini yanal sedang menirukan gerakan nah disini yanal sedang mengerukan gerakan apa iya tanaman atau gerakan tumbuhan nah yanal sedang meniru gerakan tanaman atau biasa juga disebut dengan tumbuhan oke nomor terakhir nomor 10 perhatikan gambar berikut gambar di bawah ini yanal sedang memperhatikan gerak meliuk agar badan menjadi ya yanal disini sedang meragakan gerak meliuk agar badan kita menjadi apa iya jawabannya adalah agar badan kita menjadi lentur nah oke sudah berakhir sudah habis soalnya semoga soalnya sama dengan di sekolah kalian kian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh